Intro Penyu disucikan dengan disebut di Bali dengan bedawang Dan bedawang itu adalah binatang yang disucikan dan diperatastikan pada bangunan suci yang ada di Kudel Khususnya pada Padmasana Pelingin lain juga ada yang pakai penyu tapi khususnya Padmasana yang Secara mitologinya di penyu itu adalah suatu binatang yang disimbolkan kepada Sebagai bumi yang diikat oleh nala itu dua Jadi dua laki perempuan Jadi diikat ini supaya bumi itu tenang Jadi penyu itu diikat dengan nala Dengan naga Supaya penyu itu tenang kehidupannya Untuk mendukung untuk memelihara yang ada pada diatas bumi itu sendiri Jadi misi beliau ini memang binatang langka, binatang yang dihormati Apalagi istilahnya dihormati Dan dirindungi karena dipakai Kaitannya dengan upacara keagamaan Bukan berarti upacara keagamaan itu menyemlih penyu, tidak Malah dihormati Malah dihormati Ya dihormati pelihara karena dia di Dianu dipatenkan pada prasasti Padmasana itu sendiri Jadi Padmasana itu sendiri merupakan suatu lingih Daripada Tuhan yang mahasiswa Yang menyatu menjadi pemelihara daripada alam semesta itu Sesungguhnya tidak dipakai untuk upacara Tidak dipakai Tidak dipakai Setingkat apapun karena itu dihormati Nah kalau dipakai Walaupun itu dipakai oleh umatnya Karena istilahnya terkait dengan Kebijaksanaan masing-masing para umat itu sendiri Kadang-kadang kan untuk mendapatkan penyu Dia mencari surat Surat di bendesa adak Berarti boleh karena kebutuhan dia sendiri Umatnya Tapi untuk keumpasaran tidak ada Secara mudah buku suci tidak ada Secara buku-buku seperti ini wariga ini juga Ini Sarasamuca Dan bergawar gitu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Malah binatang itu semua dipikirkan Nah kecuali kalau memang caru kaitannya Caru itu tanpa penyu Paling binatangnya yang dikorbankan untuk kesehatan Ini kan intinya untuk kesehatan masyarakat umatnya Jadi yang korban itu kan biasanya binatang yang di bawahnya Ya ayam gitu Ayam Dan gitu Anjing Dan itu Anak babi itu kucit itu namanya buling Itu karena terkait dengan Banten Kalau Banten itu terkait dengan jahatnya opacara Kalau Banten untuk dengan daging penyu tidak ada Tidak ada Tidak ada Kalau umpamanya sayut Ya ayam maknanya Sayam Ayam itu apa Ada namanya ayam wangkas Ayam kelau Ayam berumbun Ayam selam dan lain semerah dan lain sebagainya Ayam dia Ya Nah itu itik Kalau Bantennya suci Itik ya Kalau Bantennya pakai gemal masih itik juga Kalau mau lebih besar pakai kucit gitu Buling itu kan peliharaan itu Ngebangkit juga kucit Dan lain-lainnya itu juga Ya maksimum ini kucit Buling kucit Maksimum Nah kalau itu ada upacara besar sekali Carunya dilengkapi dengan Anu Isilah anak Kambing Ya itu Apa ya cicing itu Anjing Kerbau Angsa Ya itu sapi Ya itu Kalau yang paling tinggi sekali Kidang Tidak Tidak ada kaitnya Weda apa Kan buku-buku tidak ada Tidak ada Tidak ada Dan Ida berani Bila begitu Karena Ambilnya dari sini Dan kaitannya dengan upacara itu Tidak ada Nah kalau itu ada Dipakai Untuk konsumsi aja Orang Umatnya Karena sudah dilarang Kan lebih baik Jangan Jadi Tidak halal Itu kan Yang pasti Aksesoris yang dibuat dari Dari penyu itu Tidak diwajibkan Kalau di sini Tidak diwajibkan Itu semata-mata sudah mencoreng nama baik Di Bali Apa namanya Peraturan Sudah tidak boleh Ya jangan Kalau di Bali Aksesoris untuk dipakai Ini itu Itu Mungkin sisa-sisa yang dulu Setelah ada peraturan Memang tidak 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 memproduksi lagi Aksesoris untuk kebutuhan Seni Seni Tidak Jadi Kalau di Hindu Di Bali Terutama Yang ada kaitan Dengan agama Yang kaitan Dengan Upacara Seni Budaya itu Pakai aksesoris Banyak dari Perat Dari 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 Emas Jadi Dari penyu itu Apalagi sampai Mamake Sudah 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 Terima kasih telah menonton!